Buat lagu yang kemarin itu yang jangan niru, aku udah bikin Zolo Bassnya. Nih. Halo teman-teman, selamat datang di kota Bandung, Jawa Barat. Kotaku ini terkenal karena banyak melahirkan seniman-seniman musisi hebat loh. Di antaranya grup Bempeter Fan yang terkenal itu dan juga Changcuters. Terbuktikan Bandung layak juga disebut sebagai kota seni. Dan disinilah kami, anak-anak Bandung yang siap mengikuti jejak Peter Fan dan Changcuters. Seperti yang sedang kami kontot ini. Ini adalah video saat kami manggung di Tegal Legah beberapa waktu yang lalu. Eh, kita kan ada janji sama Fais main mau latihan statu. Kayaknya dia udah nunggu di mana. Eh, kalau langsung aja hampir saja lupa. Aku dan kawan-kawanku kan ada janji dengan Fais. Temanku bermain skateboard untuk latihan hari ini. Kami bertiga selain menyukai musik, juga hobi bermain skateboard loh. Kami ingin jago bermusik dan jago bermain skateboard. Bagi kami, skateboard adalah jenis olahraga yang sangat menyenangkan. Olahraga ini punya tantangan tersendiri loh. Beda dengan yang lain. Kalau ditanya kenapa pilih skateboard, karena freestyle-nya mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dengan olahraga yang lain. Fais, latihan gak kayaknya hari ini? Tau kan, latihan gak, latihan. Latihan? Gak lama nih pengen main. Iya. Kita langsung pesan aja, siapa tau ketemu. Atkin Park ini arena skateboard untuk latihan para pemula. Di kotaku belum terlalu banyak sarana seperti Atkin Park ini. Nah, sepertinya itu Fais sudah datang dan mulai latihan. Wah, benar. Dia sendiri yang saja teman-teman. Yuk, kita ke sana. Wah, itu Fais. Fais tuh. Woi, Fias, Fikir Akbar, ayo main. Oke. Nah, sudah sampai tempat ya. Sekarang kita bersiap main. Perkenalkan, aku Fiki. Duduk di kelas 1 SMP. Dan ini teman-temanku. Si kecil ini abar dan ada juga kekatian. Kami bertiga tergabung dalam grup band Super Kids. Nah, ini temanku bermain skateboard. Namanya Fais. Teman-teman, kalau mau main skateboard, sebaiknya kita memperhatikan keamanannya juga loh. Karena olahraga ini rentan kecelakaan juga. Makanya, kita juga harus memakai perlengkapan safety-nya. Jangan lupa memakai pengaman untuk siku tangan dan lutut. Dan tak boleh lepas yang namanya helm dan sepatu. Hanya saja, mungkin karena sudah terbiasa dengan menggunakan sepatu saja. Kita jarang memakai safety yang lainnya. Nah, teman-teman. Jangan ikuti tindakan kami ini ya. Karena sebiasa apapun, sebaiknya memang memakai perlengkapan safety untuk keselamatan kita juga kan. Nah, untuk freestyle yang seperti ini, namanya kickflip dan drop-in. Ayo teman-teman, bisa gak main seperti ini? Oh iya, jangan sembarangan mencoba ya, kalau tidak ada pelatih pendamping. Teman-teman, aku mau kasih tahu tempat latihan anak-anak skater Bandung. Ada tempat latihan skateboard yang bernama Bukit. Yuk kita kesana saja. Soalnya disana banyak-banyak fasilitasnya. Sudah, langsung saja kita pergi. Inilah salah satu gedung kebanggaan masyarakat Bandung yang menjadi kantor gubernur Jawa Barat. Nah, ini dia tempat yang biasanya disebut Bukit. Disinilah salah satu tempat berkumpul pemain skateboard Bandung. Kami suka tempat ini, karena banyak arena yang bisa kami coba. Oh iya, selain untuk olahraga skateboard, arena di sini juga diperuntukkan bagi pemain roller skate. Arena ini memang didesain khusus untuk kedua permainan itu. Lihat saja, banyak kan yang latihan di sini. Nah teman-teman, skateboard bukan hanya olahraga semata, tapi telah menjadi bagian dari hobi kami yang positif. Ini namanya range. Arena bermain skateboard berbentuk setengah lingkaran. Di sini menyenangkan loh. Walaupun kami belum bisa dibilang jago, tapi bisa bermain di arena ini cukup bagus teman-teman. Nah, kalau ini namanya mini ramp atau permainan di arena datar. Biasanya di arena ini kami melakukan oli atau lompatan. Dan ini di red arena papan besi. Wah, banyak freestyle lain yang sebenarnya masih ada. Sayangnya aku belum terlalu mahir. Akhirnya kami bermain golf, teman-teman. Hmm, golf itu game of skate. Jadi, aturan mainnya kita hentipa dulu ya. Nah, siapa yang menang akan membuat satu gaya dalam skateboard ini. Hahaha, aku menang. Sekarang aku yang membuat gaya jump dan funky frontside. Ayo dong, Tia dan Ampar. Kalian juga harus bisa nih. Nah, sekarang kita coba sukit lho. Putaran 180 derajat. Ayo, bisa apa teman-teman ikuti aku? Banyak yang gagal lho. Ayo, dihukum nih. Yang gagal push up dong. Ayo, gue pulang dulunya. Koleh, takut-koleh. Oh, ya, ya. Ya, kita bisa pulang. Ya sudah, kita semua lebih baik pulang aja yuk. Sudah hancis sore nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya, mau kemana dia? Eh, sorry bro. Tadi gue telat. Tadi abis ketemu si Pak Ais. Eh, ketemu lagi. Tadi gue abis ngajak si Pak Ais ketemu di jalan. Aku ajak aja langsung kita nonton ke sini. Dia mau nonton kita latihan. Nah, ini namanya A-A Rian teman-teman. Beliau adalah operator alatnya. Hmm, kita masuk studio saja yuk untuk mulai latihan nge-bandnya. Oh iya, biasanya kami latihan band karena akan manggung di suatu daerah. Nah, kebetulan beberapa hari lagi kami akan manggung di Jakarta. Band kecil kami ini lumayan sudah sering diundang loh untuk mengisi acara-acara. Hmm, aku dan kawan-kawan kemarin mendapatkan lagu baru dari Kak Patrick. Judul lagunya, Jangan Niru. Lagu ini diciptakan untuk menegur dan sekedar mengingatkan kepada para musisi muda lainnya. Agar berkreasi terhadap lagu sendiri dan tidak menciptak karya orang lain. Oke, buat lagu yang kemarin, Teng, Jangan Niru. Aku udah bikin solo bassnya. Gimana? Bagus juga? Oh, kalau kamu? Udah dapet belum kamu melodinya? Udah dong, aku juga udah dapet. Keren, keren lah. Drumnya udah dapet belum? Kena drumnya, Neng. Coba. Wah, sip, sip. Kita sudah dapet semua nih. Nah, sekarang saatnya kita coba padukan saja musiknya. Siap? Ini lagu baru kami. Dari lagu yang istinya ajakan agar semua orang tidak melakukan pembajakan. Lagu ini juga bermaksud untuk mengajak teman-teman semua agar tidak mencontek karya orang lain. Nah, sebagai anak muda generasi penerus bangsa, kita juga jangan meniru karya orang lain ya. boss såp, yang continuan badai. Koli, gik, Isha dan terAlright. Mais nah langotatu. Baka. Baka. Maru ini rancang через burung, gika orang lain ya. Terima kasih telah menonton! 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 Aku bernyanyi Hey, yang datang disini Jangan bikin keki Bikin suasana healthy Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe